Halo selamat berjumpa kembali bersama saya disitu Donny, diskusi seputar IT So, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah join di channel saya dan tentunya terima kasih atas dukungannya Kemudian yang baru bergabung jangan lupa klik like, share, subscribe dan komennya Kemudian bagi teman-teman yang sudah pernah nonton video-video sebelumnya kita akan mengulas lagi tentang beberapa materi Dan pada kesempatan hari ini tentunya teman-teman mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat So, hari ini kita akan mencoba melakukan sharing tentang yang disebut dengan static routing Jadi ada proses routing itu, jenis-jenis routing itu antaranya adalah default routing yang sudah pernah kita lakukan Itu routing sederhana Kemudian static routing yang akan kita lakukan hari ini dan dynamic routing nanti pada video berikutnya So, hari ini kita akan mencoba melakukan settingan yang paling sederhana untuk static routing Yaitu ada 2 router, ada 2 suite dan 4 basic client So, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke video tutorialnya Yang langsung kita lakukan, langsung kita praktekkan hari ini juga Oke, let's check it out Oke teman-teman, kita langsung buka Cisco Packet Racer Dan kita akan langsung melakukan proses pembuatan konfigurasi routing atau static routing yang akan kita coba lakukan Oke, tentunya teman-teman pastikan sudah memiliki akun netacat.com Sehingga pada saat login tidak mengalami kendala Oke, baiklah untuk membuat tentunya teman-teman sudah menonton video-video sebelumnya untuk tentang Cisco Packet Racer Nah, saat ini kita akan mencoba membuat, disini kita membuat router Saya menggunakan versi yang 1841 Kita membuat topologi terlebih dahulu Ada 2 buah router kita siapkan Kemudian Yang berikutnya adalah kita siapkan double switch C itu 2950 24 port Ya, oke Saya geser agak ke atas Ya, oke Kemudian kita Buat lagi Yaitu Apa namanya PC Client Kita akan mencoba menyenteng PC Client Menggunakan end device Kemudian klik PC Kita menggunakan PC Client Untuk saat ini yang saya contohkan Kita menggunakan 4 PC Client Ya, PC 0, PC 1, PC 2, PC 3 Oke, saya geser agak ke kanan ya Biar rapi aja sih Biar agak enak juga dilihat untuk prosesnya Oke, saya geser sebelah kiri Oke, pastikan teman-teman Kemudian langkah berikutnya adalah kita mengkoneksikan Menggunakan kabel disini Menggunakan kabel stride Untuk kita koneksikan untuk PC ke switch Iya, oke Kemudian dari Di sini ke switch tentunya Sama ya Di bagian Settingan yang kanan juga Sebegian Kita lakukan Oke Nah Kemudian untuk Perlu diperhatikan untuk Menggabungkan Menghubungkan dari switch ke Router kita menggunakan kabel stride Tapi Tolong diperhatikan teman-teman Nah Kemudian bagian router disini Pakai yang face ethernet 0.1 ya teman-teman ya Karena nanti yang 0.0 akan kita gunakan untuk ke router Kita gunakan Kita pastikan untuk di face ethernetnya adalah 0.1 Ya, oke Jadi 0.1 yang ke bawah Dan switchnya adalah 0.3 Tidak masalah Karena kita tidak melakukan setting di switch Tapi kita melakukan setting di router Oke Kemudian langkah yang sama dilakukan disini Ke Ke router dengan face ethernet 0.1 Oke, saya angkat lagi sedikit Oke Nah Teman-teman kemudian Langkah yang berikutnya adalah Untuk dari router ke router Kita harus menggunakan kabel cross over Disini di face ethernet 0 Kemudian disini juga di face ethernet 0 Oke Ya, kurang lebih seperti ini Dan Tentunya Untuk Apa namanya Untuk Disini masih merah Merah Belum terkoneksi Jadi Kita akan mencoba melakukan settingnya Dan disini adalah Kita sudah menggunakan Dua router Dua suite Dan empat pc client Langkah berikutnya adalah Kita melakukan settingan Untuk Di pc client dulu Kita setting IP nya Jadi Kita akan coba melakukan setting IP Pada PC client Disini bisa kita Kita rancang dulu Disini akan saya berikan nama Nama dengan 192 168.2.7 Jadi Rencananya yang Disini nanti IP IP nya adalah Ini pc dengan IP 192.192.168.27 Ini baru nama Belum kita setting Cuma baru nama Jadi Disini akan kita gunakan untuk IP dengan Kelas Di depannya adalah Dua Sedangkan disini nanti adalah Di depannya Tiga Kita coba dulu Untuk 27 Dan disini Saya pakai angka ganjil Misal 29 Gitu Tidak apa-apa sih Berapa aja bisa Tapi yang penting Depannya dua Dan disini Kita menggunakan Yang depannya Tiga Yaitu Bisa Misal Oh Oh Ya Teman-teman Jangan bingung Ini tadi Sudah saya copy Jadi Di 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 Dan kita Ganti Kita Ganti Misal Disini Kelas Tiga Depannya Tiga Misal Disini Habis Lima Berapa Enam Boleh Enam Atau Tujuh Biar Lompat Ganjil Ganjil Oke Rancangannya Seperti Ini Nanti Kemudian Kita Tambahkan Dulu Untuk Label Disini Kita Akan Mencoba Nanti Untuk Memberikan IP Pada Fast Ethernet F A 0 0 Ya Kita Kan Berikan IP Yaitu 192 168 12 Oke Ini Belum Kita Setting Tapi Kita Rencanakan Dulu Jadi Kita Blocking Seperti Ini Kemudian Saya Paste Copy Paste Kemudian Disini Sedangkan Untuk Yang 0 0 Disini Saya Kan Gunakan IP 4 Ya Yang Akan Kita Gunakan Untuk Hood Kemudian Saya Kopikan Lagi Yang Di Fast Ethernet 01 Teman Teman Lihat Fast Ethernet 01 Di Router Akan Kita Ganti Disini Yaitu Kelompok 2 Kelompok 2 Berarti 2 Misal Saya Dengan Disini Saya Ketikan 2 3 Atau Biar Enak Si 22 Oke 22 Untuk Fast Ethernet Kemudian Saya Menggunakan Disini Untuk Fast Ethernet 01 Nya Adalah Disini Ada Fast Ethernet 01 Kita Setting Akan Kita Setting Menjadi Dengan IP Kelasnya Adalah 3 Ya Karena Di Bawah 3 Kita Oke Disini 33 Sehingga Disini 33 Nanti Harusnya Terkonek Ke Switch Ke Router Pasti Terkoneks Kita Lakukan Uji Koneksi Karena Kita Belum Lakukan Setting IP Maka Kita Kalaupun Di Uji Koneksi Pasti Akan Ada Peringatan Belum Kita Setting IP Oke So Langkah berikutnya Adalah Kita Lakukan Setting IP Sesuai Dengan Yang Ada Di Nama Tentunya Ya Seperti Saya Copy Bisa Nggak Dikopy Kita Ke Desktop IP Configuration Ya Sudah 255 Nah Disini Jetway Kita Menggunakan Jetway Dari IP Yang Ada Di Disini Ya IP Yang Ada Di Di Pas Internet Yang Akan Di Pasang Di Router Di Pasal Internet 01 Saya Ketikan 192 168 2 2 2 Misal Oke Misal Seperti Itu 22 Ya Kemudian Kita Close Ya Kemudian Kita Mengetikan Disini Untuk IP 192 Kita Klik Desktop IP Configuration Kita Klik Disini Kemudian Saya Klik Kemudian Saya Ganti Dengan Default Jet Ini Sama Yaitu 682 2 Karena Satu Jaringan Oke Kita Kita Coba Lakukan Test Koneksi Apakah Kesini Sudah Mau Ya Sudah Sukses Jadi Masing-masing Sudah Memiliki IP Pastinya Sukses Karena Dalam Satu Jaringan Oke Next Langkah Berikutnya Adalah Kita Menyetting Untuk Jaringan Yang Di Sebelah Kanan Saya Copy Paste Copy Kemudian Disini Set Paste Next Kita Akan Berikan Default Zway Nya Adalah Sama Dengan Yang Disini Yaitu Default Zway 192 168 3 3 Bukan Yang Disini Ya Tapi Yang Disini Zway Nya 3 3 Karena Disini 3 Oke Saya Close Kemudian Disini Saya Sorry Saya Copy Dulu Biar Cepet Ctrl C Ctrl V Nanti Di IP Configuration Ctrl V Dan Oke Kemudian Zway 233 192 168 3 3 Oke Langsung Saja Tes Koneksi Disini Ke Ini Oke Ya Oke Pasti Sudah Sukses Next Kalau Dari Merah Merah Ini Pasti Tidak Warni Kalaupun Diping Ya Tetap Tidak Tidak Bakal Replay Bakalan RTO Oke Langkah Berikutnya Kita Mencoba Melakukan Setelah Sudah Kita Kita Melakukan Setting Router Yaitu Kita Ada Dua Cara Yang Pertama Menggunakan Model GUI Yang Kedua Yang Kedua Kita Menggunakan Model Command Line Atau CLI So Langkah Yang Berikutnya Setelah Tadi Sukses Untuk Di Masing Masing PC Client Kita Lakukan Setting Di Router Oke Kita Langsung Saja Lakukan Klik Pada Router Kemudian Di Disini Kita Bisa Melakukan Di Config Ya Oke Kita Berikan Dulu Untuk Fast Ethernet Disini Fast Ethernet 0 0 Ini Kita Tambahkan IP 192 168 12 Disini Klik Interface Klik Fast Ethernet Disini Kita Tambahkan 192 168 1 2 Tab Oke Nah Nanti Comment line Tentunya Disini Ada IP Adverse Nah Ini Tentunya Nanti Kita Bisa Bandingkan Menggunakan Model Config GUE Atau Menggunakan CLI Kemudian Kemudian Centang On Kemudian Untuk Yang 01 Kita Lakukan 192 168 Titik 2 2 2 Teman Tentunya Bisa Lihat Disini 01 Pas Ethernet 01 Yaitu IP 22 Oke Kalau Sudah Centang On Sudah Nyala Disini Sudah 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 Nyala Oke Nah Kemudian Langkah Yang Sama Yaitu Di Bagian Sebelah Kanan Routing Sama Namun Kita Akan Coba Demo Menggunakan CLI Comment Nah Disini Kita Gunakan CLI Comment Yaitu CLI Disini Kita Ketikan No Enter Lagi No Enter Enter Kemudian Kita Ketikan Enable Nah Setelah Ini Kita Ketikan Konfigurasi Terminal Bisa Kita Singkat Dengan Konfigur Terminal Bisa Kita Singkat Dengan Pondok Enter Kemudian Langkah Berikutnya Adalah Kita Memberikan IP Address Jadi Disini Interface Fast Ethernet FA 0 Kita Kita Berikan IP Address IP Add Boleh 192 168 Kemudian Kita Lihat Disini IP Address 00 Disini Adalah 192 14 21.4 255 255 0 Enter Kemudian Kita Ketikan 0 Untuk Menyalakannya Kita Ketikan 0 Shutdown Enter Ya Oke Sudah Sudah Nyala ya Disini Sudah Nyala Kita Ketikan Exit Dulu Kita Kan Konfigurasi Untuk Di Interface Dari 01 Interface FA 0 Garing 1 Enter Kemudian Ketikan IP Address IP Add 192 Sorry 192 168 Titik 3 Titik 3 Disini ya Titik 3 nya Disini Lihat Teman Oke Biar Teman Tidak Bingung Kita Enter Sorry Aku Apa Ini Incomplete Comment Berarti Kurang Di Apa Namanya Kurang Subneting Mas Pas Kurang Di 255 255 255 0 Enter Sudah Berhasil Kita Kemudian Ketikan No Shutdown Kita Enter Oke Perhatikan Teman Teman Disini Sudah Sudah Menyala Ya Oke Kemudian Nah Oke Kita Exit Sorry Kita Exit Oke Saya Close Dulu Nah Teman Teman Kemudian Kalau Kiri Kita Menggunakan GUI Kemudian Kanan Kita Menggunakan Comment Line Jadi Nanti Teman Bisa Membandingkan Lebih Cepet Mana Di Dalam Proses Bekerja Kalau Jujur Kalau Menurut Saya Nanti Ketika Kita Sudah Benar Terbiasa Melakukan Routing Maka Kalau Saya Lebih Memilih Menggunakan Comment Line Lebih Cepet Oke Kita Langsung Saja Untuk Melakukan Static Routing Kita Mendapatkan Routing Static Oke Maka Langkah Berikutnya Adalah Kita Melakukan Routing Static Caranya Adalah Sebagai Berikut Saya Pilih Disini Kemudian Kita Pilih Disini Ada Routing Kemudian Disini Kita Pilih Ada Static Oke So Teman Teman Perhatikan Untuk Routing Network Network Kita Isi Yaitu Kelas IP Yang Akan Kita Koneksikan Yaitu Disini Ada Kelas 3 3 0 Nanti Jadi 3 Dan Seterusnya Jadi Kita Koneksikan Dengan 192 168 3 0 Kemudian Masking Nya Sama 255 Titik 255 3 Kali Titik 0 Kemudian Nah Kita Menggunakan Bantuan Hubnya Adalah Hubnya Adalah Menggunakan Ini Jadi Minta Tolong Bahwa Routing Ini Dikoneksikan Ke Hub Menggunakan Next Hub Adalah 14 Kita Ketikan 192 168 Hubnya Adalah 11 T4 Oke Jika Sudah Kita Ketikan Add Disini Maka Nanti Untuk Comment Line Bahasanya Seperti Ini Jadi Menggunakan IP Route Kemudian 192 3 0 Kemudian Ini Untuk Dari Fase Internet Ah Sorry Dari Router 0 Ke Router 1 Ya Oke Kalau Sudah Kita Close Close dulu Disini Bisa Pindah Ke CLI Disini Bisa Kita Exit Kita Exit Kemudian Saya Ketikan Sorry Tonek T Oke Saya Ketikan Dulu White Tidak Terjadi Karena Tadi Sudah Keluar Oke Nanti Kita Dilakukan Di Yang Routing Oke Kita Lakukan Routing Yang Sekarang Menggunakan Metode CLI Oke Setelah Melakukan Ini Ya Kita Lakukan Yaitu IP Routing IP Route Kemudian Kita Ketikan 192 168 2 0 Disini Kepala 2 Belakang 0 Kemudian Subnet Mas Nya Adalah 255 0 Spasi Hood Yang Digunakan Next Hood Next 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 Hop Nya Adalah Hop Apa Hood Tadi Lupa 192 168 1 2 Oke Seperti Ini Kemudian Kita Ketikan Exit Kemudian Kita Ketikan All Right Untuk Menyimpan Konfigurasinya So Kita Close Sekarang Kita Tunggu Beberapa Saat Untuk Melakukan Uji Koneksi Kalau Sekali Sekali Lagi Kalau Lokal Ke Lokal Kita Juga Bisa Mengecek Di Di Routing Table Lihat Sudah Ada Disini Adalah Tipe S Yaitu Tipe Statik 192 Kemudian 3024 Melalui Hope Next Hope Nya Adalah 14 Oke Kemudian Disini Juga Saya Lihat Routing Table Sudah Ada Tipe Statik 0 220 Yang 2 Ini Disini Oke Kita Akan Melakukan Uji Koneksi Yaitu Misal Disini Kita Uji Koneksi Secara Manual Disini 27 Ke 37 Klik Disini Comment Contoh Saya Ketikan IP Config Dulu Oke Ini IP PC Ini Adalah 27 Maka Saya Elakan Pink 192 168 3 7 Ya Kita Tunggu Koneksinya Apakah Berhasil Kita Masih Berdebar Debar Off Masih Belum Berhasil Ternyata Kita Masih Menunggu Masih RT Oh Ya Oke Disini Setelah RT Oh Kemudian Menunggu Beberapa Saat Ternyata Sudah Terkoneksi Dengan Baik Jadi Mengeping IP 192 168 27 Ke 37 Saya Ulang Lagi Pink 192 168 3.7 Sudah Berhasil Sudah Terkoneksi Dengan Baik Oke Misal Saya Mau Mengkoneksikan Ke 3.5 Pink 192 168 3.5 Oke Kita Tunggu Kita Tunggu RTO Oke Sudah Mulai Replay Dan Berarti Tadi Membutuhkan Beberapa Saat Untuk Proses Saya Ulang Lagi 1192 168 3.5 Saya Enter Oke Sudah Replay Sepenuhnya Oke Nice Berarti Kita Sudah Bisa Melakukan Koneksi Uji Jawadata Disini Juga Bisa Melakukan Secara QI Disini Successful Baik Disini Menuju Kesini Tadi Sudah Successful Kemudian Dari 29 Ke 37 Successful Jadi Masing Masing Pisi Klien Sudah Terkoneksi Dengan Mode Statik Routing Oke Saya Berikan Disini Nama Statik Routing Oke Ini Kemudian Saya Screenshot Teman Teman Gambarnya Akan Saya Simpan Saya Menggunakan Paint Saya Saya Paste Oke Disini Gambar Routing Sudah Saya Simpan Nanti Saya Gunakan Untuk Proses Keperluan Keperluan Ada Di Apa Namanya Di Timeline Static Routing Jadi Nanti Di Timeline Youtube Teman 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 Bisa Saksikan Oke Sip Saya Simpan Termasuk Nanti Juga Di Modul PDF Oke Setelah Itu Saya Close Untuk Paint Oke Teman Teman Demikian Tadi Untuk Proses Kita Melakukan Uji Coba Sederhana Yaitu Static Routing Oke Itu Dia Teman Teman Kita Sudah Berhasil Mengkonfigurasi Sebuah Metode Static Routing Yang Kita Menggunakan Dua Router Saya Dan Dua Suite Dan PC 4 PC Client So Tentunya Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Gambaran Dasar Untuk Nanti Pada Saat Kita Melakukan Sampingan Di Peripiral Yang Sesungguhnya Atau Router Yang Sesungguhnya Oke Terima Kasih Teman Teman Jangan Lupa Klik Like Share Subscribe Dan Comment Kita Akan Ketemu Lagi Pada Video-video Saya Berikutnya Oke Baiklah Jangan Lupa Hormati Gurumu Sayangi Temanmu Itulah Tandanya Kau Murid Budiman Terima Kasih See you And Dag Dag